Seorang pejabat Rusia mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat ini mengalami delusi kemenangan. Menurut pihak Rusia, Zelensky disebut sedang ditekan oleh pihak Barat. Zelensky dibuat seolah akan menang melawan Rusia meski kondisi sebenarnya justru sebaliknya. Dikutip dari TAAS, perwakilan tetap Rusia untuk Uni Eropa Vladimir Zizov pada Senin 23 Mei menyebut, Zelensky terus mengulang deklarasi kemenangan Ukraina. Zizov menilai bahwa saat ini Zelensky sedianya sedang menghadapi dilema. Hal ini terjadi karena banyaknya tekanan dari Barat yang menginginkan kekalahan Rusia. Menurut Rusia, liputan media Barat tentang konflik Ukraina sangat berbeda dari kenyataannya. Rusia digabarkan tak bisa mencapai kemenangan. Sementara pertempuran yang sebenarnya justru menunjukkan serangkaian kekalahan bagi pasukan Kiev, Ukraina telah kehilangan kendali atas dua kota besar. Meskipun mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, klaim dari Ukraina menyebut Rusia saat ini telah mengalami kerugian besar sejak perang terjadi. Pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin dikabarkan telah kehilangan puluhan ribu pasukannya. Meskipun negara tersebut mampu memproduksinya secara mandiri, Rusia diprediksi akan mengalami kesulitan jika perang terus berkepanjangan, menurut klaim dari Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!